selamat menikmati enak banget, renyah lumer di mulut pokoknya bikin ketagihan nah yang penasaran dengan resep ini dan ingin mencobanya tonton video ini sampai selesai baiklah akan kita siapkan dulu bahan-bahannya yang pertama ada tepung tapioca sebagai pengganti tepung sagu nah tepung tapioca nya akan kita sangrai terlebih dahulu agar aromanya lebih wangi bisa kita tambahkan dengan daun pandan seperti ini kita sangrai dengan menggunakan api yang kecil saja dan disangrai nya ini tidak terlalu lama, hanya sebentar hanya sampai tepungnya terasa lebih ringan ketika kita aduk pada awalnya tepungnya ini ketika diaduk terasa berat, tetapi setelah dipanaskan akan terasa lebih ringan nah kalau sudah terasa ringan ini tepungnya bisa diangkat atau ini kita sangrai sekitar 5 menit nah kalau sudah selesai kita angkat lalu kita saring agar tepungnya tidak ada yang bergerindil ketika kita menggunakan tepung yang sudah disangrai kuenya nanti akan lebih renyah dan lebih tahan lama setelah kita ayak kemudian kita timbang yang kita butuhkan adalah sebanyak 300 gram berikutnya ada butter dan margarin disini Ambo menggunakan butter 100 gram dan margarinnya 30 gram atau kalau ingin lebih simple bisa diganti dengan blue band cake and cookie karena itu kan sudah campuran antara butter dan margarin kemudian 100 gram gula halus tetapi biasanya Ambo tidak pernah membeli gula halus yang sudah jadi ini adalah gula pasir yang di blender untuk gula pasirnya biasanya menggunakan gulaku atau rose bran kemudian bahan berikutnya ada 1 kuning telur bahan selanjutnya adalah 1 kemasan santan instan ini yang 65 ml kemudian 1 blok keju cheddar seperti ini ini 100 gram akan kita parut dan kita gunakan sebagai bahan campuran pada adonan seperti ini dan sisanya akan kita gunakan sebagai taburan cara membuatnya yang pertama kita masukkan margarin dan butter butternya boleh merk apa saja mawisman atau yang lainnya butter ini yang akan membuat kuenya lebih enak dan aromanya lebih wangi lalu akan kita kocok sebentar dengan menggunakan kecepatan yang rendah kita kocok sebentar saja asal tercampur rata dan adonannya agak sedikit berubah warna jika sudah tercampur rata dan berubah warna seperti ini kita matikan mixernya kemudian kita masukkan kuning telur dan kita masukkan juga santan lalu kita kocok lagi sebentar hanya sampai adonannya tercampur rata selamat menikmati kemudian kita aduk-aduk lagi dengan menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada adonan yang tidak tercampur kemudian kita masukkan keju yang sudah kita parut nah kalau misalnya ingin kue yang lebih enak aromanya lebih wangi dan lebih renyah bisa kita ganti keju cedar ini dengan menggunakan keju tua seperti misalnya parmesan atau edam tetapi harganya memang jauh lebih mahal dibandingkan dengan keju cedar kita aduk-aduk seperti ini sampai rata lalu kita akan masukkan tepung tapiokanya kita masukkan jangan dulu semua sedikit-sedikit dulu lalu kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata jika sudah tercampur rata kita simpan dulu kemudian kita siapkan plastik segitiga dan kita akan masukkan adonannya ke dalam plastik segitiga ini kami semuanya tercapai Kemudian kita siapkan spuit dan plastik segitiga satu lagi seperti ini Nah ini sudah siap kita gunakan untuk mencetak adonan Untuk sisa adonan yang masih ada di wadah bisa kita tutup dengan plastik agar tidak kering Nah untuk mencetaknya kita siapkan loyang Loyangnya kita alasi dengan baking paper seperti ini Atau boleh juga kita olesi dengan margarin tipis-tipis di atas loyangnya Kemudian kita cetak adonannya seperti ini atau sesuai dengan selera masing-masing Nah jika sudah selesai kita tinggal taburi bagian atasnya dengan parutan keju seperti ini Kalau ini adalah loyang yang tidak menggunakan alas baking paper tetapi bagian bawahnya diolesi dengan margarin Kemudian akan kita panggang dengan suhu 130 derajat selama 25-30 menit Tetapi jika menggunakan oven tangkering seperti ambu ini yang murah meriah belum ada pengaturan suhunya Ini harus benar-benar ekstra diperhatikan Jadi biasanya ambu menggunakan api yang sangat kecil seperti ini Dan kue yang kita panggang ini harus benar-benar kita perhatikan Dan kita lihat terus kita bolak-balik karena oven seperti ini Ini panasnya tidak merata dan cenderung tidak stabil Nah ini dia kuenya sudah matang walaupun dengan oven tangkering Ini kita masih tetap bisa menghasilkan kue yang cantik Asal ketika memanggangnya kita harus benar-benar telaten Memperhatikan kue yang kita sedang panggang Dan ini tadi membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit untuk memanggang sampai matang seperti ini Nah ini dia kuenya sudah matang Rasanya enak banget Renyah, lumer di mulut Terasa kejunya tetapi tidak enak ketika dimakan Kue ini cocok banget menjadi salah satu pengisi toples kita saat lebaran nanti Atau mungkin bisa menjadi ide untuk berjualan Selamat mencoba Semoga tayangan kali ini bermanfaat Terima kasih yang sudah menonton channel Aba Ambu Insya Allah bertemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati